Intro Halo selamat malam sahabat bingkai jumpa kembali bersama saya Iman Sulaiman Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi-informasi yang menarik dan unik Sahabat bingkai tetap hanya di TV Cianjur Intro Mengingat pentingnya fungsi dan kewenangan yang dimiliki badan permusyawaratan desa khususnya di kecamatan Cianjur Perlu adanya sinergitas di lingkungan BPD sekecamatan Cianjur melalui Wadah Asosiasi BPD Intro Sebagai salah satu lembaga desa yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Badan permusyawaratan desa atau BPD Memiliki fungsi dan kewenangan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa Dimana dalam hal ini BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan Berwenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa Serta peraturan kepala desa Menghimpun dan merumuskan aspirasi masyarakat desa Pembentukan dan pelantikan pengurus asosiasi badan permusyawaratan desa tingkat kecamatan Cianjur Dipandang perlu sebagai langkah untuk meningkatkan dan menjalin kerjasama Dalam pemerintahan yang profesional Antara BPD dengan pemerintahan desa Dalam menghadapi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Dan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Kota Cianjur Yang di sini ya mas Kemudian setelah dilakukan dan dilantik menjadi sebuah asosiasi ini Bisa melakukan dan melaksanakan pencerahan Komunikasi dan koordinasi Untuk memperat, mensinergikan Peran fungsi BPD sebagai instrumen Yang ada di pemerintahan desa Yang sesungguhnya betapa besarnya pemerintahan ini Untuk ikut berperan, membangun, pemerintahan Demi percapainya Kemajuan perekonomian dan pemerintahan secara pemerintahan Saya mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada Ketua Asosiasi Badan Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan kepada Pak Asyipulian Desa Yang mana beliau sebagai praktisi hukum Dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugasnya Sebagai Ketua BPD Tingkat Kecamatan Yang mana mungkin BPD ini sebagai penyelenggara pemerintahan Dan mempunyai tubuhnya Mengawasi penampung aspirasi dan memberikan informasi Baik media cetak atau media elektronik Dengan terbentuknya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Atau BPD Tingkat Kecamatan Cianjur Dan pemilihan pengurus Agar mampu mewujudkan masyarakat dan pemerintahan desa yang baik Dan sejahtera yang selalu menjunjung tinggi etika budaya Dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Dengan terbentuknya Asosiasi BPD harus mampu membantu menyampaikan Aspirasi masyarakat tersebut kepada pemerintah desa Peran dan wonang BPD agar benar-benar diberdayakan Mencerdaskan masyarakat peresaan Menjalin kemitraan anggota BPD Lembaga-lembaga desa sekecamatan Cianjur Serta menjalin silaturahmi Dengan tokoh-tokoh masyarakat LSM dan lembaga sosial kontrol masyarakat lainnya Insya Allah langkah ke depan kita akan Kebetulan saya sendiri sebagai petua Ada di kabupaten juga Kita akan selalu berkoordinasi dengan musika dengan masyarakat yang ada Juga kita akan meniklanjuti apa yang diperlukan Dari kabupaten Selagi yang diperlukan juga dari pusat Kita akan koordinasi Dan kita akan mencoba Pada seluruh kabupaten Cianjur ini Pada seluruh kabupaten Khususnya untuk bagaimana melihat keadaan karya yang di desa-desa Yang ada di kabupaten Cianjur Kita untuk memberikan suatu Apa namanya Inspirasi dari BPD-BPD yang ada Termasuk anak dan masyarakat Yang di sebagai penampung Untuk diaspirasi dari masyarakat para BPD Kita terima kasih kepada kita Untuk memberikan kepada Inspirasi yang ada di bawah Badan permusyawaratan desa Merupakan lembaga perwujudan demokrasi Dalam penyelenggaraan Pemerintah desa Dan BPD juga dapat dianggap sebagai Parlemennya desa Dan untuk sahabat bingkai ketahui Bahwa keanggotaan BPD adalah Wakil dari penduduk masyarakat desa itu sendiri Yang terwakili dari berbagai Elemen masyarakat Yang ditetapkan melalui Musyawarah dan Mufakat Ya sahabat bingkai Hari guru nasional dan peringatan Ulang tahun PGRI ke-69 tahun 2014 Rupanya menjadi Momen istimewa Bagi guru-guru Di kecamatan Karangtengah ini Seiring dengan terwujudnya Bangunan Gedung 2 PGRI Cabang Karangtengah Berikut Liputannya Sahabat bingkai Kabar gembira Kali ini datang dari Organisasi besar bernama Persatuan Guru Republik Indonesia Ya bersamaan Memperingati hari guru nasional Dan hut PGRI ke-69 tahun 2014 Keluarga besar Korps Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Karangtengah Menjadi Hari yang sangat istimewa Betapa tidak Setelah berdiri megah Fasilitas gedung PGRI Cabang Karangtengah Yang terletak di Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Dengan kapasitas Dua lantai ini Atas inisiatif Dan kebersamaan Serta kekompakan Yang terbangun Yang terbangun Di antara sesama pengurus Dan anggotanya Kini telah Mampu Mewujudkan Gedung 2 Yang berada Di Jalan Raya Bandung Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Keinginan PGRI Untuk memiliki gedung guru Tidak lain Dengan harapan Untuk mempertinggi Kesadaran dan sikap guru Meningkatkan mutu Serta kemampuan Profesi guru Dan tenaga Kependidikan Lainnya Sejalan dengan Visi misi Pemerintah Kabupaten Cianjur Untuk Masyarakat Cianjur Yaitu Jaminan pendidikan Peningkatan kualitas Dan Kesejahteraan Guru Alhamdulillah Pada hari ini Hari-hari Masa pada 14 Desember Masa 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 Pemerintah Kabupaten Cianjur Mampu Masa 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 Karena itulah Pemkap Jianjur memberikan perhatian serius Terhadap kemajuan pendidikan Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru-guru di daerah Khususnya di Kecamatan Karangtengah Menjadikannya sebagai salah satu prioritas pembangunan Sebagai wadah berhimpunnya para pahlawan tanpa tanda jasa di Kabupaten Cianjur Diharapkan PGRI Cabang Karangtengah ambil bagian dan berperan aktif Membantu pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam memajukan pendidikan Serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru-guru yang menjadi binaannya Selain sebagai pusat pengorganisasian Pelaksanaan manajemen dalam mewujudkan fungsi dan peran dalam mencapai maksud dan tujuan PGRI Keberadaan gedung guru juga harus dapat menjadi perkat persatuan dan kesatuan seluruh guru di daerah Dan menjadi salah satu pusat data dan informasi perkembangan pendidikan secara komprehensif Ya sahabat bingkai Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini Musang namanya Menggemaskan atau justru menyebalkan Tergantung Anda menilai dari sudut mana Tapi yang jelas hewan karnivora dikenal pemakan ayam ini banyak disuka masyarakat luas Hingga terbentuk sebuah komunitas musang lover Indonesia Berikut liputan menariknya Komunitas pecinta musang dan grup pecinta musang kerap melakukan gathering atau pertemuan di akhir pekan Atau di hari libur Beberapa grup dan komunitas pecinta musang tersebut Ya seperti komunitas pecinta musang atau musang lovers Yang ada di Cianjir ini Mereka mengekspresikan hobinya itu dengan menggendong musang hingga mengajak bermain-main Di acara Car Free Day sepanjang Jalan Abdullah Bino Sontak saja kehadiran musang memunculkan kerumunan manusia untuk menyaksikan kelucuan musang di tengah para pejalan kaki yang tengah berolahraga Komunitas pecinta musang ini memiliki struktur organisasi juga loh Yang membuat grup pecinta musang tersebut memiliki agenda resmi setiap bulannya Anda juga bisa bergabung dengan grup pecinta musang ini untuk belajar cara memelihara musang yang baik dan benar Dan berikut adalah beberapa grup pecinta musang Komunitas pecinta musang dan perkumpulan pecinta musang Musang Lover Indonesia Grup musang lover Indonesia adalah induk dari semua grup pecinta musang di seluruh Indonesia Komunitas musang lover Indonesia adalah grup pecinta musang pertama yang ada di Indonesia Pertama aku nemu sih, nemu di halaman Pertama aku Terus Terus seperti iseng-iseng bawa ke Car Free Day yang kayak gini tempat rame-rame Kira-kira saya gak ada yang biara yang kayak gini Masih kecil dulu masih kecil Masih kecil isang Usia berapa bulan? Berapa? Sekitar satu bulan setengah Apa sih misinya mau memelihara musang? Melestarikan agar musang ini tidak punah Kalau sampai punah kan nanti anak-anak Jujur-jujur kita nampakkan lihat ini Nah saking menariknya tingkas si musang di arena Car Free Day pagi itu Para penonton yang kebetulan sedang olahraga jalan pagi ini pun dibuat penasaran Tak hanya sekedar melihat dari dekat Di antara mereka ada yang sekedar mengelus-elus tubuh musang hingga menggendongnya Kita punya satu musang kemudian kita sering kumpul-kumpul Akhirnya kita ketemu di sini bertambah-bertambah Alhamdulillah sekarang anggota kami mencapai hampir 50 orang Misi kami kedepannya agar membuat komunitas ini Komunitas musang Cianjur ini kedepannya lebih baik Terus anggotanya lebih banyak Terus bimbauan juga kepada masyarakat Agar ketika kita bertemu dengan musang jangan sampai dibunuh Karena dengan kita membunuh musang Anak cucu kita tidak akan tahu Jangankan anak cucu kita yang sekarang saja Orang-orang kan pada tahu musang-musang Sedangkan itunya Ya kayak gimana musang itu Kadang-kadang kan kita tuh pas bawa musang Bilangnya itu banjing Terus ini garangan padahal bukan Terus ini juga banyak juga kan jenis-jenisnya Musang juga ada musang bulan Ada musang pandan Ada musang rasa juga Terus ininya juga apa Makanannya juga Makanannya juga kami jamin Sementara itu di lokasi terpisah Ada juga loh komunitas lainnya Sekumpulan anak muda ini adalah Komunitas pecinta binatang lainnya Seperti iguana Ular yang sudah jinak Hingga kucing Pelantikan tak hanya sekedar acara seremoni saja Namun para pengurus MUI Kabupaten Cianjur Masa khidmat 2014-2019 ini Harus mampu merealisasikan Rencana program yang telah dibuat Itulah harapan ketua MUI Provinsi Jawa Barat Pada amanat sekaligus pengarahan Penyelenggaraan rapat kerja daerah MUI Kabupaten Cianjur Setelah terpilih Personalia ke pengurusan MUI Kabupaten Cianjur Masa khidmat 2014-2019 Saatnya dilaksanakan pelantikan Yang langsung dipimpin ketua MUI Provinsi Jawa Barat Turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Serta utusan alim ulama sekebupaten Cianjur Dan dari unsur musbida Momen pelantikan yang menandai resmi dan sahnya Seseorang memegang amanah tertentu Akan menentukan perjalanan roda organisasi Bernama majelis ulama tersebut Untuk satu periode atau lima tahun mendatang Dari kegiatan pelantikan ini Diharapkan Dan tak hanya melahirkan sebuah surat keputusan saja Namun implementasi program-program yang telah direncanakan Menjadi tumpuan dan harapan semua pihak Dalam melayani hal-hal keumatan di Kabupaten Cianjur Hingga saat ini MUI Kabupaten Cianjur Banyak pendapat pujian Karena keberhasilannya membangun fondasi sendi-sendi keagamaan Di Kabupaten Cianjur Hingga program monumental implementasi akhlakul karimah Melalui lembaga pemasyarakatan berbasis pesantren Jadi target kita ini adalah melaksanakan program Yang sudah ditetapkan oleh usiawana Itu di program apa Kalau program itu Itulah nomor sari yang harus kita selesaikan Jadi kalau target saya tidak punya target Karena sebetulnya target itu hanya Ya hanya keinginan saja Tapi saya akan melaksanakan program yang sulit tempat Nah sekarang bukan ada apa-apa Karena itu kan setiap tahun atau dua tahun sekali Ini yang harus ini ada program 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 Adalah gitu yang tadi saya sampaikan Saya sudah sampaikan ke-rempuan Perusahaan program Bahwa bisa melaksanakan hal ini Satu, atas dasar respon dari pemerintah daerah Yang perlu pakai SKS Yang perlu ratukan pemerintah lupa Dan juga adanya anggaran Itu jangan lupa Lusai seremoni pelantikan Rapat kerja daerah MUI Kabupaten Cianjiru pun digelar Rekorda ini menjadi bagian tak terpisahkan Mendukung visi-visi pemerintah Kabupaten Cianjir Melalui tema meningkatkan khidmah ulama menuju Cianjir Yang lebih sejahtera dan berahlakul karima Untuk itu, tak sedikit Dukungan Pemkap Cianjiru dari anggaran APBD pun mengucur deras Hal ini semata-mata dilakukan pemerintah kabupaten Untuk kepentingan umat Islam Sebagai konsekuensi sinergitas ulama dan umaro Ini salah satu rangka Pertama konsolidasi ke depan Membuat program kerja ke depan Dan sebetulnya MUI sudah berhasil Tinggal meningkat berhasil Banyak keberhasilan-keberhasilan Yang sudah diraksanakan Pempat yang sudah diperhatikan Pertama, mempertahankan yang sudah bagus sekarang Kedua, mencari atau memprogramkan inovasi baru Mana saja yang belum dilaksanakan Tapi kita juga bertahap Setelah yang fenomenal lapas Pak Pesantren terpadu Apalagi Pak ke depan yang ini Rencana MUI itu akan memberikan pembinaan kepada karyawan Pabrik dulu Kemarin kan ada demo-demo Mudah-mudahan dengan cara pembinaan ini Kita aman semuanya Seperti apa nanti dukungannya dari pemerintah Pak? Kalau pemerintah daerah itu Hanya memberikan surat kepada para pengusaha Supaya diberikan waktu Untuk pembinaan ini Nah sahabat bingkai Pada kepengurusan masa khidmat 2014-2019 ini Di bawah koordinasi langsung ketua umum Kini terbentuk lembaga baru Yaitu lembaga pengembangan pondok pesantren Madrasah dinia takmiliyah Sarana-prasarana peribadatan kawasan industri dan perdagangan Serta bertokohan Lembaga pengkajian dan pengembangan ekonomi syariah Dan lembaga bantuan hukum Program keluarga harapan Merupakan salah satu program perlindungan sosial Yang dikulirkan pemerintah Dengan tujuan untuk memutus mata rantai Kemiskinan antar generasi Bagaimana suasana masyarakat Yang tengah memperoleh nilai manfaat Dan lah PKH Berikut liputannya Sahabat Bingkai Program keluarga harapan atau lebih dikenal PKH Adalah program perlindungan sosial Yang memberikan bantuan tunai Kepada rumah tangga sangat miskin Bagi setiap rumah tangga penerima dana PKH Diwajibkan melaksanakan persyaratan Dan ketentuan yang telah ditetapkan Dalam program ini Program ini merupakan Program jangka pendek Bertujuan mengurangi Beban RTSM Dan dalam program jangka panjang diharapkan Dapat memutus mata rantai Kemiskinan antar generasi Sehingga generasi berikutnya dapat keluar Dari perangkap kemiskinan Pelaksanaan PKH juga mendukung Upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium Lima komponen tujuan MDGs Yang akan terbantu oleh PKH Yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan Pendidikan dasar Kesetaraan gender Pengurangan angka kematian bayi dan balita Dan pengurangan kematian ibu melahirkan Nah dapat kita saksikan Bagaimana ya proses pencairan dana PKH Khususnya dari kecamatan Karangtengah Ratusan warga rumah tangga sangat miskin Dari tiga desa Yaitu desa Cihherang Sukajadi dan Sukasarana Mereka tengah mengantri di kantor pos Sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah Untuk mencairkan dana PKH tersebut Dana PKH ini bisa membantu masyarakat Untuk biaya pendidikan dan kesehatan Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kuwati Bapak Cama dan Bapak Lurah Juga Bapak RT Para pendamping Terutama sama Kartal Bos Alhamdulillah kami segera tetap terbantu oleh BKH Ini bukan Memperlanjutan BKH dari pemerintah Agar semua warga masyarakat Dari semuanya Agar merasakan Seperti budaya yang saya rasakan Yang lainnya Banyak hanya sekedar Bantuan dari pemerintahan Cuma saya sudah mendapatkan segala-galanya Dari program ini Nah Tujuan PKH ini secara spesifik Diharapkan dapat meningkatkan akses Dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Bagi peserta PKH Meningkatkan tarap pendidikan peserta PKH Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil Ibu nifas Bawah 5 tahun dan anak prasekolah Anggota rumah tangga sangat miskin Dan keluarga sangat miskin Saya selalu pendamping mengucapkan terima kasih Kepada pemerintah daerah Khususnya kepada Bapak Bupati Bapak Jecep Otak Soleh Yang telah memberikan Memfasilitasi semua program Keluarga Harapan Mulai tahun 2007 sampai sekarang Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih Kepada pemangku kepentingan Bapak Kapolsek, Bapak Jamat, Bapak dan Ramil Dan seluruh yang terlibat di dalam program keluarga harapan Tentunya yang lebih jauh saya mengucapkan terima kasih juga Kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia Yang telah mencadangkan Penanggulangan Pemisbinan perdesaan Dan demikian mungkin Akan menjadi tindak lanjut Kepada pemerintah yang akan datang Yaitu Bapak Presiden Jokowi Apakah PKH akan ada perubahan Atau memang akan dilanjutkan Itu tergantung kepada Kepijakan yang akan diambil oleh Bapak Presiden Jokowi Mudah-mudahan Dana yang diterima peserta PKH Betul-betul dimanfaatkan Sebagaimana Peruntukannya Ya sahabat bingkai Itu tadi informasi-informasi menarik dan unik Yang dapat kami suguhkan Untuk Anda di rumah Mudah-mudahan informasi tadi Senantiasa memberikan manfaat Dan menjadikan inspirasi Untuk Anda Jangan lupa saksikan terus Program bingkai Setiap harinya Pukul 20.00 Sampai jumpa Jangan lupa saksikan terus